Di juga akibat remblong, sebuah truk tangki bermuatan asfal curah terguling di kawasan Dago atas kota Bandung. Meski tidak menimbulkan korban jiwa akibat peristiwa ini, pengemudi truk terluka parah di bagian belakang dan dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa kecelakaan yang melibatkan truk pengangkut asfal curah serta satu unit minibus di ruas jalan Cirapuhan, Bandung pada kami siang. Berawal saat truk melaju dengan kecepatan sedang dari arah Dago Pakar menuju kawasan terminal Dago. Saat berada di ruas jalan Cirapuhan yang memiliki kontur menurun disertai belokan tajam, pengemudi truk tidak mampu menguasai kendaraan yang dikemudikannya. Guna menghindari benturan dengan kendaraan dari arah berlawanan, pengemudi yang diduga panik, selanjutnya membanting setir ke arah kiri hingga menabrak sebuah minibus yang tengah parkir dan pada akhirnya terguling di tengah badan jalan. Pelaka sendiri hanya melibatkan dua kendaraan, secara untuk truk P8112ON. Secara dari arah atas diprediksi untuk truk, untuk data awal, Remblom. Selain sempat menyebabkan kemacetan panjang di kawasan Dago Atas, akibat peristiwa ini pengemudi truk terpaksa dilarikan warga ke rumah sakit setelah sebelumnya menderita luka parah di bagian kepala akibat terjepit di kabin truk. Ready Bangun, Bandung.